Di video sebelumnya kita sudah memperoleh nilai dari omega gelombang stasioner adalah nPv per L. Maka kita bisa mencari periode dari gelombang stasioner ini. Kita tahu bahwa nilai omega n itu secara umum adalah 2P per T kan, omega 2P per T. Sehingga menjadi nPv per L. Nah seperti itu kan, kemudian ini P-nya akan saling menghilangkan, maka untuk nilai T sendiri adalah 2L per N kali V. Nah inilah periode gelombang stasioner. Untuk mencari frekuensinya maka kita tahu bahwa frekuensi itu adalah kebalikan dari periode kan. Nah sehingga untuk F-nya tinggal kita balik saja menjadi nP per 2L. Ini adalah frekuensinya. Sedangkan untuk mencari panjang gelombang dari gelombang stasioner, maka bisa kita gunakan dari persamaan ini juga. Kita tahu bahwa V adalah lambda F, maka untuk F ini sama dengan V per lambda. Maka bisa kita lanjutkan di sini V per lambda, N V per 2L, seperti itu kan. Maka V-nya bisa dihilangkan, maka lambda gelombang stasioner adalah 2L per N. Ini adalah lambdanya. Jadi ini adalah untuk variable-variable di gelombang stasioner ya. Nah di sini kita pakai simbol N. Nah maka ini untuk mencari L-nya juga bisa, panjang talinya L, LN ya. Ini sama dengan dari persamaan ini, maka lambda kali N per 2 ya. Nah seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.